100 like setiap video. Penting untuk algoritm dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tunak tengok video lain, suka hati Anda. Lakukan push up untuk pelihara alam sekitar di Pahang. Sri Pahang lakukan perubahan besar-besaran. 14 pemain squad utama Tok Gajah diucap selamat tinggal dan semoga berjaya. Faisal Rosli pemain paling lama dalam pasukan, bersetuju untuk tukar haluan. Penjaga gol veteran Helmi Eliza, akhirnya akan berpindah dan buat silap mudah di pasukan baru pula. Pertahanan kental dan Kapten Muslim Ahmad juga akan pindah keluar. Fasli Maslan akan pulang ke gelang patah selepas kontrak pinjaman tamat. Dan ada juga beberapa pemain admin tak kenal, ditunjuk pintu keluar. Paling mengejutkan adalah 5 import utama dikeluarkan. Harold Goulon yang paling lama dengan Pahang. Dan 4 import baru tengah musim lepas Abu Bakar Yakubu, Kenny Atiyu, Aung Kaungman. Dan paling merugikan serta menyedihkan, Manuel Hidalgo. Pemain beri 200 peratus setiap kali bermain, semoga Hidalgo dipancing kelab lain di Malaysia. Kelincahan dan kreativiti Hidalgo, mesti dirindukan peminat setia Liga Malaysia. Semoga harapan admin untuk lihat Manuel Hidalgo sertai kelab di Johor terlaksana. Tetapi top gajah masih boleh positif. Sergio Aguero dan Litak dikatakan akan dinaturalisasi oleh Sri Pahang. Bekiri Pineng, Aswan Aripin juga dikaitkan dengan kelab. Berkenaan Nafuzi Zain pula, terengganu berhadapan konflik dalaman apabila ada sebilangan palatau mahu jadi hero di kelab. Menurut Zulhilmi Zainal Azam, kepimpinan tertinggi TFC gagal capai keputusan dalam satu mesyuarat semalam, sekaligus tampak ada usaha untuk singkirkan Nafuzi Zain. Bekas jurulatih TTIM tahun 2015, yang berasal dari Kroasia, difahamkan jadi calon utama sebagai pengendali baru. Namanya Tomislav Stimburgner, Nafuzi Zain berdepan risiko tidak punyai pasukan. Walaupun antara calon jurulatih terbaik, anugerah bola sepak kebangsaan 2021. Ia disebabkan dan ketulian dan kelembapan pengurusan buat keputusan. Dalam perkembangan lain, PJ City dikatakan akan dapatkan khidmat pemain baru. Bekas pemain perak dan terengganu Nasir Basharudin, sayap lincah es kumahran. Pemain muda Selangor Sivan Pilai, dan dua pemain utama negeri sembilan, Arun Kumar dan Barat Kumar Ramalow. Dua pemain ini akan mantapkan bahagian tengah, dua di pertahanan dan satu sebagai senjata rahsia. Pineng FC pula dikatakan, akan dapat khidmat penjaga gol utama perak. Dan bekas penjaga gol kebangsaan, Hafizul Hakim. Penyerang berbisa Liga Singapura, pemain Lion City Sailor Stip Lazibat. Kuala Lumpur adalah antara klub berminat untuk dapatkan khidmat Stip Lazibat.